KESEPAKATAN Mari kita sama-sama membuka di dalam Matthew 18 ayat yang ke-19 Di dalam ayat ini tersembunyi berkat yang luar biasa dari Tuhan Kita tahu bahwa kalau Tuhan ngomong itu dia tidak main-main dengan omongannya Jadi kalau Tuhan ngomong A ya A, B ya B Di dalam ayat ini Tuhan seperti membuka satu cek kosong Karena dikatakan apa? Kalau dua orang sepakat maka apa saja yang diminta Saya ragu-ragu, saya coba melihat beberapa terjemahan bahkan terjemahan bahasa aslinya Apa ada kata apa saja, ternyata memang apa saja Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus apa saja yang diminta Luar biasa ini Jadi saudara-saudara kesepakatan itu adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita Kalau suami istri sepakat maka keluarga apa saja yang diminta Bapak kabulkan Kalau sidang jemaat sepakat maka akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa Nah sebab itu saudara-saudara kesepakatan itu sangat penting Di dalam bahasa asli kata sepakat ini dipakai kata sumfenio Dari kata sumfenio maka ada bahasa Inggris yaitu simfoni Kita sudah ambil itu menjadi bahasa Indonesia Simfoni saudara-saudara Simfoni musik kita bisa melihat, mendengar Kalau satu tim itu sepakat, kompak, harmonis Maka musik itu akan terdengar begitu indah Mungkin pemainnya biasa-biasa saja Tetapi kalau bisa sepakat, wah luar biasa Sepakat, harmonis Nah itulah saudara-saudara arti daripada kesepakatan Artinya harmonis, serasi, kompak, setuju Satu dengan yang lain Dan ini sangat penting di dalam kehidupan kita Karena Allah mencurahkan berkat bagi orang-orang yang sepakat Nah itulah sebabnya saudara-saudara kita harus sepakat Terutama suami istri di dalam satu rumah tangga Kalau saudara berkata aduh suami saya belum percaya Tuhan Atau istri saya belum percaya Tuhan Saudara bisa sepakat dengan anak-anak Saya tahu ada keluarga-keluarga dimana masih sulit Karena dari salah satu pasangannya masih belum percaya dan sebagainya Tapi saudara bisa sepakat dengan anak-anak Itulah sebabnya saudara perlu anak-anak itu dibawa ke sekolah minggu Sehingga pada waktu dia bertumbuh Dia menjadi partner kita di dalam doa Demikian juga orang-orang muda Saya memberikan nasihat kepada orang-orang muda Cari pasangan hidup yang sepakat Maka rumah tangga saudara akan diberkati Saya akan masuk kepada beberapa contoh Nah contoh-contoh ini saya bagi menjadi tiga bagian Yang pertama contoh tentang yang tidak sepakat Yang kedua contoh kesepakatan Tapi kesepakatan yang salah Dan yang ketiga adalah kesepakatan yang benar dan diberkati oleh Tuhan Contoh yang pertama saya ambil dari kejadian 25 Tentang Ishak dan Ripkah Firman Tuhan berkata Ishak sayang kepada Esau Tetapi Ripkah cinta kepada Yaakub Kita melihat keluarga nenek moyang iman kita Ini satu contoh yang tidak patut ditiru Suami istri tidak sepakat Tidak sepakat di dalam mendidik anak Tidak sepakat di dalam segala perkara Saudara-saudara Menurut pemikiran Ripkah Yang ingin supaya hak kesulungan itu jatuh kepada Yaakub Tetapi Ishak dia berpikir hak kesulungan harus jatuh kepada Esau Karena apa? Karena dia suka makan masaknya Esau Saudara-saudara Perut Dan kita tahu saudara-saudara Apa yang terjadi antara Esau dan Yaakub Sehingga akhirnya kedua saudara ini bermusuhan satu dengan yang lain Orang tua tidak sepakat Anak-anak yang menjadi korban Ini satu contoh yang kurang baik Tidak sepakat Kita lihat satu contoh lagi Di dalam Hakim-hakim fasal 5 ayat 15 Juga para pemimpin suku Ishakar menyertai Deborah Dan seperti Ishakar Demikianlah Naftali menyertai Barak Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben Ada banyak pertimbangan Saudara Ini cerita tentang peperangan bangsa Israel Dipimpin oleh Deborah dan Barak Dan di dalam ini adalah satu nyanyian Dikatakan suku Ishakar Dia menyertai Deborah Artinya mereka membantu ikut dalam peperangan Suku Naftali menyertai Barak Suku Naftali juga ikut membantu Menyertai ikut masuk di dalam peperangan Tapi dikatakan suku Ruben Ada banyak pertimbangan Menarik sekali di dalam terjemahan Indonesia Bahasa sehari-hari dikatakan demikian Suku Ruben tidak dapat menentukan sikap Sebab di antara mereka tidak ada kata sepakat Jadi suku Ruben ini tidak sepakat satu dengan yang lain Satu mau perang, satu enggak, satu begini, satu itu Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak berbuat apa-apa Peperangan sudah usai, kemenangan di pihak bangsa Israel Dan suku Ruben tidak mengambil bagian apa-apa Tidak menerima kemuliaan dari Tuhan Karena tidak sepakat Kalau tidak sepakat kita berbuat untuk Tuhan tidak sepakat Tidak terjadi apa-apa Ini satu contoh Suku Ruben tidak berbuat apa-apa Terus cuma ngomong, gegeran, tidak sepakat satu dengan yang lain Mereka tidak melakukan sesuatu Ini dua contoh tentang ketidaksepakatan Jadi ketidaksepakatan itu saudara-saudara Sangat fatal hasilnya Dalam kehidupan kita Terutama dalam rumah tangga Kalau tidak sepakat satu dengan yang lain Saudara, kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan Harus ada sepakat suami dan istri Nah bagian yang kedua Sepakat tetapi tidak benar Makanya sepakat itu bukan cuma asal sepakat Oh kita sepakat Tetap kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan Sepakatnya itu apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak Salah satu contoh saya ambil dalam kehidupan Abraham dan Sarah Di dalam kejadian 16 Ketika mereka menanti-nanti Tuhan menggenapi janji Ternyata Sarah tidak kunjung hamil Maka mulailah mereka gelisah Seringkali kita juga demikian Kapan Tuhan menjawab doa Kita mulai gelisah Rupanya dari pihak Sarah ini lebih gelisah Akhirnya dia mempunyai inisiatif Bagaimana kalau kita mengambil hagar untuk menjadi istrimu Abraham setuju Sepakat tapi mereka jalan menurut kehendak sendiri Sepakat tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan Contoh yang kedua ini kita baca di dalam kisah Rasul Fasal 5 ayat 9 Yaitu Ananias dan Safira Di dalam kisah Rasul Fasal 5 ayat 9 Kata Petrus Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan Sepakat tapi sepakatnya salah Sepakat tetapi sepakat untuk mencobai Tuhan Sepakat untuk berdustah Akhirnya kita tahu kedua-duanya mati pada hari yang sama Itulah sebabnya sepakat itu baik Tetapi harus yang benar Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan masih banyak contoh-contoh Saya tidak bisa sebutkan satu-satu Tapi ingat saudara-saudara Di akhir jaman nanti Dikatakan seluruh pemimpin-pemimpin dunia Juga akan sepakat untuk mendukung antikris Itu wahyu berkata Nah sebab itu saudara-saudara Kita harus sepakat Kalau orang dunia bisa sepakat Gereja Tuhan harus lebih sepakat lah Amen Kita sampai kepada bagian yang terpenting Yaitu bagian yang ketiga Sepakat yang benar Kita melihat bahwa Kalau orang itu bisa sepakat dengan benar Maka Tuhan akan memberkati Tuhan akan memberikan kemenangan Saya berikan beberapa contoh disini Yang pertama saya ambil dari 1 Samuel fasal 14 Ayat 6 dan ayat yang ketujuh Coba kita baca saja Kesepakatan antara Yonatan Dengan pembawa senjatanya Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal Orang-orang yang tidak bersunat ini Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Baik dengan banyak orang Maupun dengan sedikit orang Ayat 7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya Lakukanlah niat hatimu Itu sungguh aku sepakat Terbiasa ini Yonatan dan pembawa senjatanya Yonatan dengan bujangnya Yonatan dengan serdadunya Mereka sepakat Dua orang sepakat Maka Tuhan mengadakan kemenangan yang luar biasa Saudara harus tahu bahwa di dalam 1 Samuel fasal 14 ini Dikatakan Tuhan itu sebenarnya sudah meninggalkan Saul Ayah daripada Yonatan Saul sudah tidak merasakan hadirat Tuhan Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan Tetapi oleh karena Yonatan Maka pada kesempatan itu mereka masih diberikan kemenangan Jadi saudara-saudara sepakat Maka akan terjadi kemenangan yang luar biasa Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaan kita Saya melihat juga saudara-saudara orang-orang yang berhasil Itu karena suami istri sepakat Saling meng-cover Saling mendukung Maka mereka bisa berhasil Maka itu penting kesepakatan ini Saya ambil satu contoh lagi Di dalam 2 Raja Raja fasal 4 Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 Perempuan sunem Sepakat dengan suaminya Untuk melayani Nabi Elisa Nabi Elisa dikatakan kalau dia lewat Selalu mampir disitu Lama-lama ibu ini punya inisiatif Dia berkata kalau mampir-mampir tinggal disini kok Rasanya gak pantas Mari kita bangun satu kamar khusus Untuk Nabi Supaya kalau dia datang dia bisa nyaman Kita kasih korsi, kita kasih meja Dan si suami sepakat Baik, sepakat suami istri Sepakat melayani hamba Tuhan Dan apa yang terjadi Sudah-sudara Mereka diberkati Karena dikatakan Mereka meskipun kaya Tapi mereka tidak punya anak Dan oleh doa Daripada Nabi Elisa Tuhan memberkati Seorang anak Dan juga Tuhan Menolong anak ini Jadi sudah-sudah Sepakat ini luar biasa Suami istri Sepakat di dalam pelayanan Luar biasa Sudah-sudah Tuhan akan makin memberkati Sudah-sudah Mengenai itu sepakatlah Suami dan istri Yang sudah sepakat Lebih sepakat lagi Saya ambil satu contoh lagi Kita baca di dalam Lukas fasal 19 Ayat 8 Dan ayat yang ke-9 Tetapi Sakyus berdiri Dan berkata kepada Tuhan Tuhan Setengah dari milikku Akanku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu Yang kupras Dari seseorang Akanku kembalikan 4 kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi Keselamatan Kepada rumah ini Karena orang ini pun Anak Abraham Kesepakatan antara Sakyus Dan istrinya Mengapa saya katakan demikian Mungkin kita gak pernah berpikir Sudah-sudah Kalau istri Sakyus Tidak sepakat dengan Sakyus Maka Yesus pulang dari tempat itu Akan terjadi Perang dunia ketiga Bayangkan sudah-sudah Sakyus langsung berkata Separuh dari hartaku Akanku berikan Kepada orang miskin Kalau aku Ngakali orang Akanku kembalikan 4 kali lipat Istri-istri bisa menerima Sulit sudah-sudah Bisa-bisa gegeran Itu bisa terjadi Dan sangat bisa terjadi Saya yakin Istri Sakyus Ini sepakat dengan Sakyus Kalau tidak Tuhan Yesus Tidak akan berkata Di ayat yang ke-9 Berkata demikian Hari ini telah terjadi Keselamatan Kepada rumah ini Dalam terjemahan lain Dikatakan demikian Tuhan Yesus berkata Pada hari ini Engkau Dan seluruh keluarga Mu diselamatkan oleh Allah Dan diberikan Hidup yang baru Ini kesepakatan Istri bagaimana Mendukung Suami Sakyus bertobat Istrinya juga bertobat Ini perlu Karena saya melihat Kadang-kadang lucu Waktu suaminya Belum bertobat Yang istri berdoa 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 Suaminya sungguh-sungguh Bertobat Istrinya gak bertobat Itu terjadi Yang suami sudah berubah Maksud saya Bertobat bukan artinya Bagaimana Tapi dia sudah mulai berubah Menunjukkan perubahan Istrinya gak berubah Berubah Sudah-sudah Nah inilah sebabnya Perlu sepakat Makanya tadi saya katakan Dengar firman itu Jangan untuk orang lain Coba kita mendengar Untuk diri sendiri Dan jangan sekali-kali Mencoba mempengaruhi Hamba Tuhan Sudara berdosa Kalau sudara mencoba Mempengaruhi Hamba Tuhan Untuk bicara ini Untuk bicara ini Jangan Biar Apa yang roh kudus gerakkan Hamba Tuhan Untuk berbicara Sudah-sudah Sakyus dan istrinya Sepakat Satu roh Walaupun mungkin Istrinya tidak bisa Langsung menerima Tapi saya yakin Istri ini mendukung Keputusan Sakyus Dan mereka diberkati Mungkin kalau tadinya Mereka kaya Tapi mereka tidak ada Damai sejahtera Rumah tangga Cekcok dan sebagainya Setelah Sakyus dan istrinya Percaya kepada Yesus Mereka menerima Damai sejahtera Dan saya yakin Mereka akan diberkati Lebih lagi Karena dikatakan oleh Yesus Mereka menjadi Anak-anak Abraham Artinya mereka Mewarisi Segala berkat-berkat Allah kepada Abraham Nah itulah sebabnya Sudara-sudara Kita harus sepakat Tapi sepakat yang Sungguh-sungguh benar Satu contoh lagi Di dalam Dua Tawari Pasal 30 Ayat 23 Saya akan Beralih kepada Sepakat Dalam kehidupan Berjemaat Kalau tadi kita lihat Itu pribadi Pribadi Rumah tangga Dan sebagainya Sekarang bagaimana Kalau jemaat itu Sepakat Di dalam Dua Tawari 30 Ayat 23 Kemudian Seluruh jemaah Sepakat Untuk berhari raya Tujuh hari lagi Lalu mereka berhari raya Tujuh hari lagi Dengan Sukaria Ini terjadi pada Jaman Pemerintahan Raja Hizkiya Kalau Sudara membaca Ayat-ayat sebelumnya Maka disini Terjadi Satu hal yang Diluar biasanya Karena pada Menurut peraturan Torat Pasca itu Harus diadakan Pada bulan pertama Dan harus dirayakan Tujuh hari Tetapi di dalam Ayat ini Dikatakan mereka Sepakat Mengundur Sampai bulan kedua Dan dirayakan Selama dua minggu Ini sebenarnya Tidak sesuai Dengan peraturan Torat Tapi mereka Sepakat Sama-sama rindu Kepada Tuhan Dan apa yang Terjadi Ayat 27 Kita lihat Apa yang mereka terima Sesudah itu Para imam lewi Bangun berdiri Dan memberkati rakyat Suara mereka Didengar Tuhan Dan doa mereka Sampai Ketempat Kediamannya Yang kudus Di sorga Kalau jemaat Sepakat Allah di sorga Mendengar Dan mereka Menerima berkat-berkat Yang luar biasa Pemulihan terjadi Saya juga ingat Pada waktu Murid-murid berdoa Di kamar loteng Yerusalem Dikatakan mereka Bersehati Satu tujuan Satu jiwa Mereka berdoa Dan roh kudus Dicurahkan Saya percaya Kalau sidang jemaat Sama-sama mau sepakat Mencari Tuhan Kita sudah sepakat Puji Tuhan Tetapi kita mau Lebih sepakat lagi Maka saya yakin Tuhan akan Nyatakan Kemuliaannya Setelah itu Mari kita mau Lebih sepakat Suami istri Mau lebih sepakat Orang tua dan anak Lebih sepakat lagi Maka berkat-berkat Tuhan Akan dicurahkan Sudara minta Apa saja Tuhan Yesus berkata Dua orang sepakat Di bumi Apa saja Yang diminta Bapak akan Kabulkan Bahkan saya boleh Tambahkan Sudara belum meminta Kalau ada Kesepakatan Tuhan sudah Mendengar dan Menjawab Ini luar biasa Sudara mau Menikmati berkat-berkat Tuhan Mari lebih sepakat Suami istri Lebih sepakat Dan kesepakatan itu Tidak bisa Satu pihak Yang penting kita Pribadi Pribadi Lebih sepakat Kita jangan minta Orang sepakat Dengan kita Jangan Itu tidak akan Berjalan Suami minta Istri sepakat Dengan saya Juga istri Minta suami Sepakat Tidak bisa Harus Pribadi Dan pribadi Sama-sama Ayo Padoanya Firman Tuhan Maka saya yakin Dua orang akan Makin hari Makin semakat Karena Tuhan Akan mempersatukan Dan sebagai Ayat-ayat terakhir Kita baca Di dalam Masmur 133 Satu ayat Yang tidak asing lagi Nyanyian Siara Daud Sungguh Alangkah Baiknya Dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam Bersama Dengan rukun Seperti Embun Gunung Hermon Yang turun Ke atas Gunung-gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama-lamanya Oh Haleluya Bukan kita Yang mencari Berkat Tetapi Berkat Yang mengejar Kita Haleluya Saudara Sebab itu Mari Lebih sepakat Lagi Sepakat Rukun Bersatu Maka saya Yakin dan Percaya Berkat-berkat Sorgawi Akan Dijurahkan Kepada Kepada Semua Tuhan Memberkati Saudara Kepada 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 Kepada